Intro Sahabat Kompas.com, pesawat Boeing 737-800 milik China Eastern Airlines mengalami kecelakaan fatal di lereng gunung daerah China Selatan pada Senin 21 Maret 2022. Kejadian ini membuat pengamat penerbangan Alvin Lee turut memberikan komentarnya mengenai penggunaan pesawat Boeing 737 yang juga banyak digunakan oleh maskapai penerbangan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah tidak perlu melarang pesawat Boeing 737-800 yang dioperasikan di Indonesia lantaran hingga kini masih belum diketahui penyebab dari kecelakaan pada pesawat China Eastern Airlines tersebut. Diketahui, Indonesia sempat mengalami beberapa kali kecelakaan pesawat Boeing 737 seperti pada kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 yang menggunakan Boeing 737-500 dan Lion Air JT610 yang menggunakan Boeing 737 MAX. Dirinya menilai bahwa kecelakaan belum tentu disebabkan oleh pesawat jenis tertentu. Selain itu, dalam melarang beroperasinya satu jenis pesawat, perlu adanya penelitian yang lebih dalam. Saat ini, Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan masih memperbolehkan pesawat 737-800 beroperasi seperti biasa di Indonesia. Namun, Ditjen Perhubungan Udara tetap melakukan proses pengecekan pada pesawat Boeing 737-800 sebagai bagian dari audit berkala. Dalam hal ini, Ditjen Perhubungan Udara akan terus berkomunikasi intens dengan maskapai penerbangan domestik dan melakukan peningkatan pengawasan keselamatan operasi pesawat udara secara ketat untuk memastikan kepatuhan operator terhadap regulasi keselamatan penerbangan. Terima kasih telah menonton!